Pemirsa Gandrung Sewu dan Banyuwangi Etno Karnival secara resmi masuk agenda kalender event nasional tahun ini, Karisma Event Nusantara tahun 2023, yang dirilis oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kemenparekram. Karisma Event Nusantara 2023 diluncurkan oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kemenparekram, Sandiaga Uno, di Teater Keong Emas, Taman Mini Indonesia Indah pada Sabtu 28 Januari 2023 kemarin. Masuknya Gandrung Sewu dan Banyuwangi Etno Karnival dalam KEN 2023 melalui proses kurasi dari total 291 event yang diusulkan dari 38 provinsi di Indonesia. Dari 291 itu dipilih 110 event unggulan se-Indonesia untuk masuk dalam rangkaian KEN 2023. Gandrung Sewu dan BSC Banyuwangi dipilih setelah melalui proses kurasi oleh Kemenparekram. Menteri Sandi menjelaskan, KEN 2023 merangkum 110 event unggulan se-Indonesia. Dari Jawa Timur terdapat 8 event yang masuk dalam KEN, dan Banyuwangi satu-satunya kabupaten dengan 2 event unggulan yang nangkring di KEN 2023, yakni Gandrung Sewu dan Banyuwangi Etno Karnival. Karena Banyuwangi sangat cocok apabila dijuluki sebagai Kabupaten Pioneer of Attraction. Festival di Banyuwangi perlu dicontoh daerah lain dengan inovasi baru yang dapat menggerakkan ekonomi kreatif, mampu membuka lapangan pekerjaan baru bagi para pelaku industri kreatif. Menteri Sandi mengapresiasi Banyuwangi yang dapat menggerakkan ekonomi kreatif melalui inovasi, budaya, dan pariwisata. Peluncuran KEN 2023 ini dikemas dalam bentuk festival, di mana ada showcasing kekayaan budaya dan event Nusantara, serta mempromosikan KEN secara lebih luas kepada masyarakat dengan semangat bangga berwisata di Indonesia. Terdapat lima bidang penilaian KEN, yaitu pariwisata dan ekonomi kreatif, inovasi dan kreativitas, manajemen event, strategi komunikasi, pengembangan bisnis, dan pemasaran. Sementara itu Bupati Banyuwangi Ipuk Pestian Dhani berterima kasih kepada Kemenparekraf yang telah memilih Gandrung Sewu dan BEC masuk dalam rangkaian KEN 2023. Bupati berterima kasih terhadap Menparekraf atas kepercayaannya kepada Banyuwangi, Hal ini menjadi pemicu bagi pemerintah Banyuwangi untuk terus melestarikan seni dan budaya Banyuwangi, serta mengembangkan menjadi atraksi yang menarik. Menurut Bupati Ipuk, selain menaikkan pamor pariwisata Banyuwangi, KEN dianggap akan mendorong kebangkitan ekonomi daerah dan ini dinilainya yang terpenting. Event-event yang digelar ini dapat memberikan manfaat bagi perekonomian masyarakat, serta memberi manfaat untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Banyuwangi. Selain itu, event-event dalam balutan Banyuwangi Festival juga bertujuan sebagai sarana konsolidasi masyarakat, juga menjembatani perkembangan dan pelestarian seni budaya agar tidak tergerus modernisasi. Sebagaimana diketahui, Kementerian Pariwisata menobatkan Banyuwangi sebagai the best festival city di Indonesia beberapa tahun lalu. Penobatan itu disampaikan Menteri Pariwisata kala itu, Arith Yahya, saat meluncurkan Banyuwangi Festival 2017 di kantor Kemenpar pada Februari 2017 silat. Handokokusumo JTV